Hai ampun cantik banget sih larinya tuh malah ngamen lagi berarti ini liburan pertama dong mama ayah semuanya kalau liburan bener Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe hai hai guys ketemu lagi di perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar Bagaimana idola dan kesayangan kita ini liburan keluarga Lesti dan Wilar di penghujung tahun 2020 ini sungguh menarik perhatian kita semua kemesraan romantisme serta harmonisnya keluarga mereka apalagi saat Lesti memasangkan jilbab pada Bilarina ya terlihat begitu mesra nan romantis hal tersebut kemudian diunggah wajah cantik Bilarina oleh Sididik Lesti gantian baja ah katanya guys dalam caption tersebut nyatanya memang para serupawan Bilarina membuat kita menjadi deg-degser melihatnya namun yang paling bikin deg-degser adalah proses pemasangan jilbab Bilarina tersebut Wow terlihat romantis banget kan guys ya ketika hal itu diunggah oleh Valdi yang merupakan kameramen Bilar apalagi Valdi semakin menggugah traveling kita semua ya saat dia mengusap paha Bilar lah itulah yang membikin kita semua semakin baper apalagi saat sebelumnya didik berekspresi meringis ketika melihat apa yang diunggah oleh Bilar apakah molestir ini bilang bos ah hai pal pale 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 katanya guys dan yang menariklah foto saat dia meluk sahabatnya Rikoval dengan ekspresi wajah lesti yang menunjukkan kecemburan yang luar biasa tetapi itu hanya candaan guys yang paling menariknya adalah pemasangan jilbab Bilarina yang mengundang kontroversi dan tentu hal itu menjadikan malam hari ini begitu cute banget tentunya liburan Bilar pun cute banget apalagi disertai kedua keluarga mereka yang menjadikan kita bertanya-tanya dan membuat kita traveling kemana-mana adalah kemesraan Lesti dan Bilar dalam prosesnya itu ya kita semua semakin dibikin baper dan semakin dibikin penisirin ya akan hubungan mereka berdua perkembangannya kabar bahwa mereka sudah sah sepertinya semakin memantik semakin membuat kita semua bertanya dan berusaha mencari jawabnya dengan cara masing-masing tentu dengan kemesraan ini dan itu pun disaksikan oleh kedua keluarga mereka sepertinya tak menutup kemungkinan memang kalau hubungan Lesti dan Bilar sudah resmi ya kita tidak tahu memang tidak ada klarifikasi dari kedua belah pihak dan kedua keluarga tetapi ketika keluarga mereka sama-sama kompak belibur bersama dan Lesti dan Bilar pun tak sungkan mengunggah kemesraan di antara keduanya padahal Bilar adalah orang yang risian Lesti pun begitu pada keluarga dan calon mertua maaf mertua guys maksudnya ya bukan calon lagi lah ini menandakan bahwa hubungan mereka bukan hanya biasa apalagi saat seperti ini di depan adiknya lagi wow ini menunjukkan bahwa mereka sudah sah tentunya namun masih banyak yang beranggapan dan menduga-duga hal lain namun itu pun ketika mereka mengatakan bahwa Lesti dan Bilar masih belum mempunyai hubungan ke arah sebus artinya sudah halal ini terbantakan sepertinya dengan kejadian-kejadian yang memang disengaja ataupun tak disengaja terunggah tertangkap kamera saat mereka bersama-sama yang mana Papa Bilar begitu kompak dengan ayah kejorah begitu pun putra-putri mereka yang begitu kompak bersama sendenan gak ada yang ini menunjukkan bahwa hubungan Lesti dan Bilar bukan hanya biasa saja tetapi sudah mendekati KUA tentu hal ini menjadikan kita semakin bahagia dan tentu juga kita semakin baper atas kejadian ini yang mana bahwa saat Bilar Rina dipasangi jilbab sama Lesti ini menunjukkan satu situasi yang luar biasa satu situasi yang menggambarkan hubungan mereka hubungan mereka? ya bahwa hubungan mereka sudah meningkat tinggal perayaan saja itu mungkin kabar-kabar terbaru terbaper terupdate pokoknya ter-ter mengenai mereka berdua bagi kalian yang masih ragu dan tidak percaya silahkan kalian bisa langsung komentar di bawah bagaimana kira-kira menurut kalian lalu Mimin pun ada seorang netter yang cukup cerdas memahami komentar mengenai hubungan Lesti dan Bilar akan Mimin sampaikan disini tolong diterang bagaimana menurut kalian ini sekedar pendapat dari netizen penikmat channel kita ini yang sungguh luar biasa memahaminya dan cukup bagus dan epic memberikan tangkapan dan cukup baik dan Mimin rasa kita menghargai pendapatnya lalu bagaimanakah kira-kira pendapat kalian mengenai pendapat dari netter yang baik dan penuh analisa ini tentu akan kami sertakan silahkan kalian menilai sendiri dan baca sendiri bagaimana kira-kira menurut kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya dan selalu berikan dukungan dan doa terbaik untuk kapal ikut kita agar kita juga mendapatkan doa-doa terbaik dari yang maha kuasa melalui malaikatnya yang tentunya akan mengembalikan doa kita sebagaimana kita mendoakan orang lain tentunya itu saja semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan limbahan berdiki dan nikmat yang luar biasa terima kasih telah menonton bye bye